Ada percadaran di lantai dan di dinding Dalam sebuah riset, percaya ataupun tidak Mempunyai hutang memiliki daya tarik tersendiri Untuk orang-orang bekerja lebih keras dan lebih giat Bahkan dari sebagian orang berkata Kalau tidak ada hutang kerjaku malah makin malas bro Kalau ada hutang kita malah makin semangat Begitu kira-kira Namun pada kasus kali ini masih ada kaitannya tentang sebuah hutang Hingga dibalik itu semua adanya korban jiwa Lantas bagaimanakah kisah kasus nyata ini bisa terjadi? Apa motifnya? Dan ini dia Selasa 28 November tahun 2023 Di awal kisah ini akan berfokus kepada seorang pria yang bernama M. Berly Usianya 20 tahunan Pada siang itu Berly dibuat kaget dan seakan-akan tidak percaya dengan apa yang ia lihat Pasalnya Berly melihat ayahnya Haji Muhammad Aldar Usia 60 tahunan Telah meninggal dunia di kamar ayahnya sendiri Yang terletak di lantai 2 Dengan kondisi yang sangat-sangat mengerikan Bercak darah di mana-mana Di tembok, di kasur, dan di beberapa tempat lainnya Bukan itu saja Kondisi kamar juga terlihat acak-acakan alias berhamburan Berly tidak berani untuk mendekat Ia lebih memilih untuk melaporkan kejadian ini kepada Pak RW yang bernama Suharisto Pak Suharisto didatangi oleh Berly seusai sholat zuhur Pak Suharisto dengan segera mendatangi rumah Haji Muhammad Aldar Dan benar saja Seperti kesaksian Berly Anak dari Haji Muhammad Aldar Dengan cepat di hari itu juga Pak RW langsung menghubungi pihak kepolisian setempat Singkat cerita Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP Walaupun olah TKP digelar Polisi tidak menemukan barang-barang yang hilang Seperti TV, motor, dan lain-lainnya Semua masih lengkap Namun barang-barang di kamar semua berantakan Di dalam WC juga terdapat bekas darah Indikasi kasus pembunuhan mulai dicurigai Saat ditemukan pun Haji Muhammad Aldar ditemukan dengan penuh luka Polisi akhirnya membawa jasad korban ke rumah sakit Untuk tindakan autopsi Sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka Sementara itu, Berli dimintai keterangan oleh polisi Lantaran ia adalah orang pertama yang mengetahui kejadian ini Informasinya anaknya yang datang Terus memberitahu saya selaku RW Sehingga saya dalam waktu dekat datang Kondisi meninggalnya bagaimana Pak? Ya sementara sesuai yang di Apa? Di Tengkurup Tengkurup? Tengkurup posisi? Ada luka? Ada luka Di bagian mana Pak? Ada percadaran di lantai dan di dinding Warga tidak ada yang menyangka Haji Muhammad Aldar meninggal dengan cara yang tidak wajar Diketahui Haji Muhammad Aldar hanya tinggal sendirian di rumah yang cukup megah itu Di Jalan Merpati Kompleks Perumahan Puri Asri Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Beliau diketahui orangnya baik Tidak pernah lupa untuk sholat subuh bersama warga sekitar Ramah pula orangnya Namun para warga memang sempat curiga Lantaran di hari itu tidak ada terlihat sholat subuh berjamaah Tidak seperti hari-hari biasanya Dan siang harinya terjawablah rasa kecurigaan warga Yang melihat fakta bahwa Haji Muhammad Aldar telah meninggal dunia Semasa hidupnya Beliau pernah menikah dan diketahui dikaruniai anak dua orang Satu pria satu wanita Namun di tengah perjalanan pernikahannya Haji Muhammad Aldar ditakdirkan untuk bercerai dengan istrinya Walaupun demikian hubungan mereka mantan suami istri ini Masih terbilang baik-baik saja Anak-anak mereka juga masih sering berkunjung ke rumah ayahnya Sebelum sesukses sekarang Punya rumah yang bisa dibilang mewah berlantai dua Haji Muhammad Aldar juga pernah jatuh bangun dalam merintis usahanya Hingga sekarang beliau bisa dikatakan sukses Atas jiri payahnya sebagai bos penjual mainan anak-anak Ternyata bukan hanya itu saja usaha beliau Masih ada usaha lainnya yakni menjadi bos kontrakan Setidaknya itulah sedikit kisah Haji Muhammad Aldar Sebelum beliau ditemukan meninggal dengan sangat-sangat mengenaskan Di sisi lain Polres Pemalang masih terus mencari Dan berusaha untuk mengungkap kasus ini Dari beberapa saksi yang sudah dimintai keterangannya Dan alhasil pada hari Rabu 6 Desember tahun 2023 Polres Pemalang berhasil menangkap seorang pria Dia yang bernama Alfianto Nugroho usia 22 tahun Yang tidak lain dan tidak bukan adalah tetangganya sendiri Yang tinggal di jalan kakak tua perumahan Puri Asri Alfianto Nugroho dalam kesaharianya diketahui juga seorang pedagang mainan Alfianto Nugroho mengakui telah menghabisi Haji Muhammad Aldar dengan sajamnya Di tanggal 28 November tahun 2023 Dini hari kurang lebihnya jam 3 dini hari Alfianto masuk melalui pagar dengan cara melompati pagar itu Setelah itu ia langsung naik melalui tangga dan masuk ke lantai 2 Kebetulan pintu di atas di lantai 2 itu tidak terkunci Lalu setelahnya Alfianto menuju kamar korban yang tidak dikunci Setelahnya Alfianto menghabisi nyawa dari juragan mainan tersebut Saat sedang tertidur pulas Hingga kemudian Alfianto mencari-cari barang berharga di kamar itu Ia mengobrak-ngabrik kamar itu Membuka lemari dan sebagainya Lalu ia menemukan uang sebesar 3 juta rupiah Namun tak cukup dengan itu Alfianto selanjutnya menuju garasi dan membuka jok motor korban Di sana ia menemukan uang sebesar 400 ribu rupiah Jadi totalnya 3 juta 400 ribu rupiah Yang berhasil ia bawa dari rumah haji Muhammad Aldar Meski sempat terbesit untuk membawa motor korban Namun ia mengurungkan hal itu lantaran hari sudah mulai pagi Bakal ketahuan warga jika ia memaksakan membawa motor tersebut Lantas hanya uang saja yang dibawanya Namun ada hal yang mengejutkan lainnya Pada proses penyelidikan lanjutan Yang membuat kasus ini jadi lebih mengerikan adalah Otak pembunuhan bos mainan dan kontrakan ini Adalah anak kandungnya sendiri Yang bernama Berli Yang juga ditangkap setelah Alfianto Nugroho tertangkap Berli ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Desember tahun 2023 Lantas mengapa begitu teganya Berli melakukan ini Begini ceritanya Jumat 3 November tahun 2023 Alfianto Nugroho tengah pusing kala itu Pasalnya ia kalah judi online Ditambah hutang yang tidak berasa sudah menumpuk segudang Alfianto lantas berpikir keras untuk gali lobang tutup lobang Alias pinjam uang untuk menutupi hutang lainnya Kebetulan Haji Muhammad Aldar yang terbilang sukses mungkin bisa membantunya Meminjamkan sedikit uang untuknya Fikir Alfianto Akhirnya Alfianto berkunjung ke rumah itu Rumahnya Haji Muhammad Aldar Sesampainya di rumah bukan Haji Muhammad Aldar yang ditemui di hari itu Namun malah anaknya yang bernama Berli Yang dimana Berli sendiri dan Alfianto adalah teman saat zaman SMP dulu Jadi mereka cukup akram Berli yang kebetulan sedang di rumah ayahnya pada waktu itu Menanyakan maksud kedatangan Alfianto Alfianto pun mengaku sedang pusing gak bisa bayar hutang Dan mau meminjam uang ke ayah Berli Hingga akhirnya Berli memberikan kawan baiknya uang 1,5 juta Namun ia bisa saja memberikan lebih Namun dengan syarat Kau bunuh ayahku Maka ku beri imbalan kau 10 juta Tapi tunggu kau selesaikan semua baru ku bayar Ucap Berli Dengan tanpa fikir panjang Alfianto pun menyanggupi persyaratan itu Demi ia bisa melunasi hutang yang ia punya Dan kebetulan ia juga butuh uang Kau bebas mengambil apa aja yang kau mau Tapi satu yang ku minta Jangan kau ambil HP ayahku Tambah Berli mempertegas rencananya Hingga akhirnya Pada tanggal 28 November tahun 2023 Menjadi malapetaka bagi Haji Muhammad Aldar Ia dihabisi secara mengerikan Oleh teman anaknya sendiri Walaupun sempat ada perlawanan Namun sajam yang dibawa Alfianto Tidak bisa ditahan Sajam itu melukai korban tepat di leher sebelah kiri Sebanyak dua kali Yang membuat korban meninggal seketika Rupanya Berli juga lah yang mengatur Rencana ini dengan matang Ia juga yang memberi akses Masuknya Alfianto ke dalam rumah itu Lantas motif apa yang menjadi Pemicu kasus ini Menurut desas-desusnya Haji Muhammad Aldar Diketahui hendak menikah lagi Namun Berli takut Harta ayahnya akan jatuh kepada wanita lain Dan menurut sebuah kabar juga menyebutkan Berli yang memperkenalkan pacarnya ke ayahnya Tidak mendapat restu Namun motif yang sebenarnya Masih terus didalami Hingga saat ini Dan kemungkinan Permasalahan internal keluarga yang jadi pemicunya Di sisi lain Alfianto Nugroho Tergiur upah 10 juta Yang diiming-imingi Setelah pembunuhan ini berjalan sukses Tapi hingga dirinya ditangkap Uang itu tidak kunjung diberikan Atas perbuatannya Kedua pelaku terancam pasal Ataupun beberapa pasal Bidana akan kami terapkan Di antaranya 340 KUKP Kemudian 338 KUKP Dan 365 Ayat 3 KUKP Dan Ancamannya Untuk 340 Diancam Penjara Seumur itu Atau penjara Sementara selama Selama Hanya 20 tahun Kemudian Untuk pasal 338 KUKP Diancam dengan Hukuman penjara Selama-lamanya 15 tahun Untuk 365 Ayat 1 Di 365 Ayat 3 Diancam dengan Hukuman penjara 15 tahun Dan ini sudah kita koordinasikan Dengan Pihak kejaksaan Secepat mungkin Proses Penyelitiannya Akan kita lipatkan Kejaksaan Itulah tadi Sebuah kisah Kasus nyata Yang terjadi Konflik internal Keluarga Juga bisa menjadi Pemicu Permasalahan Yang mendalam Di sisi lain Kita juga belajar Untuk menjauhi judi Karena dengan Berjudi Hutangmu Bisa bertumpuk-tumpuk Percayalah Saya Mas Kepo Meminta maaf Bila ada Informasi yang salah Atau pandangan Yang berbeda Dari kasus ini Namun Saya berharap Semoga ada Hal positif Yang bisa menjadi Pembelajaran Dari kasus ini Saya Mewakili semua Mendoakan Semoga Allah memberikan Tempat terindah Untuk Almarhum Haji Muhammad Aldar Beliau Orang baik Saya Saya akhiri Kisah Kasus nyata ini Kurang dan Lebihnya Saya Memohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati